Oke, halo semua, gak balik saya sama Axel, dan kali ini kan saya ambil kong-kong yang deptu dari Daihatsu Sirion Facelift, dan ini yang tipe X. Jadi sekarang Sirion Facelift itu punya dua tipe ya, jadi ada tipe X dan tipe R. Kalau dulu kan dia cuma satu tipe, tapi dia ada dua transmisi, yaitu adalah transmisi manual dan otomatik. Nah, ini yang tipe X, jadi di sini ada beberapa perbedaan. Dari sisi eksterior, dia perbedaannya lebih ke arah body kit, ya. Jadi body kitnya ini dia gak dapet ya, di bagian depan, dan di bagian side skirt dia gak dapet body kit, ya. Nah, untuk lampu antara tipe X dan tipe R tetap sama, jadi gak dibedain. Lampu kecilnya dia udah LED, lampu besar juga udah LED, lampu jauh juga LED. Dan lampu sainnya juga sudah LED, tapi memang dia modelnya itu teges ya matinya. Jadi dia bukan running sain kayak Rocky ataupun sainnya. Nah, untuk grill depan sekarang berubah ya, jadi dia lebih nyambung desainnya. Ini antara yang di depan ini, dia langsung nyambung ke bagian lampu. Nah, untuk mesin. Nah, mesin ini tetap mesin 1300 cc dual VVTi 1N RPE. Tenaganya adalah 95 PS, torsinya adalah 120 Nm di 4200 RPM. Dan ini dia ada modul ABS-nya ya. Dan untuk ruang mesin ini udah dicat dan juga dia udah dapet peredamnya. Oh ya, ini juga merupakan satu-satunya produk Dehatsu yang dijual secara CBU. Nah, untuk harganya ini tuh dia beda 9,2 juta. Jadi ini harganya adalah 227.600.000 rupiah. Nah, dan ini untuk pelek tetap sama ya. Jadi gak dibedain antara tipe X dengan tipe R. Jadi tetap sama-sama tutup polis, cuman memang disini dia gak ada dop logo Dehatsu ya. Untuk talak tetap sama, ukurannya juga tetap sama. Jadi ukurannya adalah 185 55 R15. Bannya dia pake Goodyear Assurance. Dan tipe X ini dia tetap dicat warna hitam ya. Sepionnya jewan apapun yang kita beli, sepionnya tetap warna hitam. Sudah dapet talang air bawaan dengan tulisan Sirion. Dan untuk door handle dia sewarna bodi ya. Jadi kuat chrome, dia ada smart key di sisi driver. Nah, disini untuk pengaturan jok dia ada reclining, head adjuster, dan ada sliding. Dan untuk semua Sirion sekarang transmisinya cuman CPT aja ya. Jadi udah gak dapet transmisi manual lagi. Ada laksi penyimpanan. Nah, disini dia untuk... Di FSN ini masih plastik ya. Cuman disini ada lapisan fabrik. Door handle-nya warna chrome. Dan disini dia auto up and down power window cuma di sisi driver. Ada window lock. Dan ini dia gak dapet lapisan simple seperti di tipe R. Nah, dan disini dia tombolnya juga beda. Jadi disini itu dia gak dapet electric track-nya sama sekali. Dia cuman electric mirror aja. Disini dia ada veco stability control atau start stop. Dan ini ada headland leveling ya. Dan ini dia gak dapet ionizer juga. Nah, disini dia ada tempat pinye warna kecil. Warna silver. Ini lapisan warna hitam. Dan untuk dashboard plastik ya bahannya. Nah, untuk di bagian speedometer. Nah, antara tipe X dan tipe R ini beda ya. Nah, jadi kalau tipe X itu dia speedometernya masih monochrome. Cuman dia udah opitron. Jadi ini mirip kayak... Xenia ya. Jadi mirip Xenia atau Rocky tipe-tipe termurah ya. Nah, ini dia ada pengaturan jam. Dan ini ada untuk auto trip dan display. Nah, untuk steer dia sama. Kayak Xenia juga. Tapi dia memang lebih polos. Disini dia gak ada aksen silver sama sekali. Pengaturan audio tetap lengkap ya. Jadi disini tetap lengkap. Ada untuk source. Dan disini dia ada untuk bluetooth telephony. Dia juga ada untuk voice command. Dan disini dia gak dapet trip mode ya. Power mode juga gak ada di semua tipe. Nah, untuk lampu dia juga beda ya. Ini lampunya belum auto. Dan dia memang gak ada fog claim ya tadi ya. Nah, disini dia untuk wiper dia sudah intermittent. Tapi memang gak bisa diatur interval waktunya. Untuk pengaturan steer. Dia cuma tilt aja. Belum teleskopik. Nah, di bagian atas ini dia tetap warna silver ya. Disini. Dan ini dikasih pernis lagi. Tetap chrome di bagian AC. Head unit. Nah, ini dia sama. Jadi dengan tipe R itu sama. Cuman disini dia sekarang udah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Dan katanya juga ada fitur voice recognition. Nah, dan disini untuk seatbelt. Dia ada passenger seatbelt dan rear seatbelt reminder. Jadi tetap sama. Jadi kalau dulu itu kan serion itu rear seatbeltnya ada di bagian MID. Sekarang dipindah ke bawah sini. Dia ada untuk power door lock ya. Dan disini dia gak dapat untuk matiin sensor parkir. Padahal dia sensor parkir gak tetap sama-sama lengkap. Front sensor dapet. Rear sensor juga dapet. Ada tombol start stop. Dan disini untuk AC tetap sama ya. Jadi tipe X dan tipe R AC-nya tetap sama-sama. Sudah lengkap dengan front end defogger dan ada lengkap pengaturan AC. Memang dia belum auto climate. Tapi dia ada memori AC tapi cuma ada satu buah sekarang. Disini untuk tombol untuk matiin AC. Dan ada tombol untuk sirkulasi udara. Nah, disini dia dapat power outlet. Ada USB 2A. Dan disini dia juga ada laci penyimpanan ya. Nah, untuk transmisi sekarang udah pake CVT. Jadi bukan part speed otomatik lagi. Tapi memang disini dia gak ada kasih lapisan silver ya. Dan ini dia ada tempat penyimpanan. Untuk handbrake disini belum derapis apa-apa. Dan ini dia masih mechanical ya. Nah, disini dia juga ada cup holder 2 buah. Dan untuk jok antara tipe X dan tipe R tetap sama ya. Jadi gak dibedain motifnya baru. Dan ini oke lah untuk bahannya. Untuk disini dia... Untuk airbag-nya dia ada 4 ya. Termasuk di kursi pengemudi dan di kursi penumpang depan. Dan seatbeltnya sudah dengan head adjuster. Ini gak ada handgrip ya disini ya. Sun passer di sisi penumpang depan dilengkapi dengan vanity mirror. Tapi gak ada tutupnya. Nah, disini dia itu... Lampu baca ada 3 ya. Jadi yang kiri kanan sama yang di tengah. Nah, kemudian disini juga ada... Untuk pengaturan spion dia masih daya night view. Dan untuk sun passer di sisi driver. Dia cuma lengkap dengan ticket holder aja. Ini untuk airbag di bagian penumpang depan. Dan untuk glovebox disini dia belum soft opening ya. Ya, belum soft opening. Dan disini dia USB-nya ditaruh di bagian glovebox. Jadi gak diintegrasikan lagi seperti kayak terios. Nah, ini adalah layout dari door ring-nya. Sekarang saya akan masuk ke bagian belakang dari... ...Datsus Sirion Fast Lift Tipe X. Nah, di bagian belakang disini tetap sama ya. Masih plastik. Dan disini dia door handle tetap chrome. Ada lapisan fabrik. Tepat disini dia warna hitam ya. Dan ini ada cup holder dan speaker. Nah, di bagian baris kedua ini... ...Sirion ini untuk tinggi saya yang 164 ini masih cukup dega ya. Dan ini dia ada... ...zevek pocket di sisi driver dan di sisi penumpang depan. Dan dia juga tetap ada... ...ini ya, buat gantungan belanjaan. Ini maksimal 3 kg. Di kiri dan di kanan. Jadi juga ada. Dan di bagian kiri ini dia ada tempat buat gantung belanjaan lagi. Jadi ini enak banget nih mobil. Praktis banget. Dan disini ada tempat kantongnya lagi. Dan disini tempat untuk ngecas ya. Jadi ini bisa buat ngecas HP. Dan kalau udah ngecas kita tinggal taruh HP-nya disini. Nah, ini adalah layout dari dashboard-nya. Dehatsu Sirion Facelift Tipe X ya. Jadi memang dia dari sisi interior memang panah silvernya gak sebanyak di tipe R. Nah, di bagian joknya ini dia headrest-nya cuma dua. Jadi yang di tengah gak ada headrest. Tapi untungnya untuk si belah tengah dia udah tiga titik semua. Dan dia juga ada isofix ya di bagian sini. Dan joknya ini masih bisa di-reclined dua step. Ini ada yang step pertama. Ini yang setengah tegak. Ini yang rebah. Jadi enak banget nih buat kita duduk di baris kedua. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagasi ya. Nah, dan untuk rem belakang dia masih tromol ya. Nah, sekarang sebelum kita ke belakang kita nyalain dulu lampunya buat kita tahu lampu belakangnya kayak gimana. Nah, jadi lampu belakangnya Sirion ini dia LED. Yang di sini ya, di sini LED. Lampu C-nya halogen, lampu mundurnya dia masih halogen. Ada emblem Sirion. Dan di sini dia tetap dapet sensor parkir dua titik ya di sini. Tapi untuk yang tipe X ini udah gak dapet kamera parkir. Untuk lampu plat nomor masih halogen. Dan untuk di belakang tetap ada rear defogger, rear wiper, hand-on stop lamp, antena udah check-in. Untuk buka bagasinya di sini udah pake tombol elektris. Nah, dan untuk bagasinya ini terhitung lumayan oke ya kalau menurut saya ya. Nah, di sini dia ada partial shaft yang bisa kita lepas. Ada kargonet khasnya dehatsu ya. Dan kalau kita buka di bawah, dia masih ada bahan serep dan ini full size ya. Nah. Dan kecap filmnya dia bawaannya pake CPF ya. Nah. Dan untuk joknya ini kita masih bisa lipat ya. Nah, ini yang sisi 40. Nah, ini kita cara tariknya tuh dari sini. Ada tuas kecil gitu ya. Nah, ini. Nah. Baru kita lipat. Ya. Dia memang cukup oke. Dia bisa hampir rata bagasi. Nah, tuasnya tuh yang ada di sini ya. Nah, ini. Tuasnya tuh ini. Di bagian sisi penempat-depan dia cuma ada reclining aja. Dan apart-nya itu dia ditempatkan di sini ya. Jadi dia nggak ditaruh di glove box kayak mobil-mobil lainnya. Nah, ini adalah layout dashboard-nya. Oke, jadi sekian untuk adaptor dari Dehatsu Sirion Facelift Tipe X. Terima kasih telah menonton!